Berikut ini cara untuk melihat aplikasi yang berjalan di latar belakang atau cara mematikan di Windows 11 Nah, perlu kalian ketahui kalau di Windows 11 ini aplikasi yang berjalan di latar belakang itu bukan berarti aplikasi yang diam-diam menggunakan RAM kita Itu terkadang aplikasi sistem yang memang bekerja untuk menjalankan laptop jadi harus kalian bedakan Untuk itu kalau ingin melihatnya cukup mudah Nah, kalian bisa pakai yang nama pencarian ini Nah, ini ada pencarian atau dari sini juga ada pencarian di icon start ini Ketik test manager saja di sini Kita akan bisa melihat Ketik test manager Nah, ketik test dia akan ada opsi test manager di sini Silahkan dipilih Nah, di sini bisa kita lihat test manager ini Kita bisa mengetahui aplikasi apa saja yang lagi berjalan di latar belakang Nah, ini ada yang namanya Windows Input Experience Kemudian Anti Malware Itu kan semua aplikasi sistem Jadi misalnya saya buka yang namanya Google Chrome Nah, otomatis Google Chrome akan masuk di bagian ini juga Nah, misalkan di urutan teratas berarti aplikasinya lagi aktif Nah, seperti ini Kalau buka Google Chrome, Google Chrome berada di atas Nah, yang ini Di urutan teratas dengan konstruksi RAM 338 Jadi RAM ini digunakan Terus kalau kita tutup Google Chrome-nya dia akan hilang dari sini Jadi intinya aplikasi yang lagi aktif di sini Kalau kita filter pakai memori Nah, yang banyak Ini di latar belakang Ada yang menggunakan 10 MB RAM Itu Local Service Network Jadi dari sini kita bisa mengetahui aplikasi apa saja yang berjalan di latar belakang Kadang dia menggunakan RAM Kemudian penyimpanan Ini network atau jaringan Ini menggunakan CPU Ini grafik Atau GPU Bisa kalian urutkan di sini Tapi saya kalau melihat aplikasi yang berjalan di latar belakang Mengurutkan berdasarkan RAM yang dipakai Nah, ini dari terkecil ke besar Ini dari besar ke Dari kecil ke terbesar Kalau kalian ingin menutupnya Misalnya Ingin menutup Tapi harus hati-hati juga menutup Kalau misalnya kita menutup yang namanya yang ini Windows Explorer Maka akan blank Laptop kita harus dimatikan ulang Untuk menormalkan kembali Jadi kalian tutup saja aplikasi yang mungkin memang Diam-diam berjalan di latar belakang Kalau ini rata-rata aplikasi sistem Misalnya kita ingin menutup Pondeling ini Klik kanan Nah, pilih end test Dia akan tertutup Atau saya contohkan di ini Di Google Chrome Nah, Google Chrome kan lagi aktif Dia di sini klik kanan Untuk mematikannya di sini Nah, otomatis dia tertutup di latar belakang Di akun tiang garis ini Kalian bisa lihat Di bagian startup apps ini Nah, ini ada yang namanya aplikasi yang otomatis aktif ketika laptop dinyalakan Di sini rata-rata Saya matikan Supaya tidak langsung aktif ketika laptop dimatikan Contohnya Cortana ini saya disable Biasanya kalau aktif seperti ini Nah, saya disable Kemudian di sini Nah, semuanya pengaturan saya disable Kecuali yang security ini Atau window defender Saya aktifkan Itu saya caranya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!